Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya coba ingin sharing pengalaman semalam mengerjai mobil customer ya memperbaiki memperbaiki mobil customer Innova Ribbon tipo V keluhannya itu audionya tidak bisa buka YouTube atau kata lainnya beliau untuk mengetikan url atau biasa kita www.google atau YouTube itu enggak bisa di monitornya jadi kita coba cari problem apa ternyata ketemu disini saya ingin berbagi gimana caranya ketika mobil teman-teman semua khususnya Innova Ribbon ya yang punya Innova Ribbon tipe V itu tidak bisa YouTube atau tidak bisa Google dia hanya masuk ke menu kalau saya enggak salah itu ke menu standarnya Toyota nah jadi caranya akan saya sampaikan disini jadi tonton videonya sampai habis dan jangan lupa di subscribe dan juga like serta komen jika ada yang mau ditanyakan mungkin itu dari saya dan saksikan videonya oke ya ini kondisi audio nya ya kondisi tipnya dimana klon pelanggan biasanya ngeluhkan kalau ini kita pencet dia langsung ke YouTube sedangkan ini tidak kalau di cek tidak ada kelainan ya tidak kelainan maksudnya itu ya tidak ada yang bisa diklik kecuali ya tombol ini tombol ini ini status internet sudah terkoneksi nah hanya tombol ini jadi tidak bisa YouTube-an hanya langsung ke tombol ini ternyata itu kita dapati ada tombol yang tersembunyi ini ini mungkin yang tidak banyak diketahui orang yaitu tombolnya dimana disini seharusnya disini kita bisa mengetikkan url nya atau kita yang biasanya www.apa gitu ini kan enggak bisa nah jadi kita bisa munculkannya dengan cara klik pinggir sini ini akan muncul atau pinggir sini juga akan muncul tekannya agak lama baru ketika ini kita seret ke ini kita bisa ngetikannya disini ya www.apa gitu dan kalau kita hanya ngetikan disini kita back-back-back-back nanti dia balik ke semula lagi tapi pelanggannya meminta ketika tombol ini dipencet jangan langsung ini tapi langsung YouTube jadi kita bikin dia sebagai menu home nya caranya gimana caranya seperti ini kita masuk ke pengaturan seret pengaturan kemudian oke kurang enggak sebentar ya kameranya agak ini paling atas ini tulisannya general kemudian ini set home page oke ketika udah set home page kita buat yang other other ini kita ubah menjadi YouTube keinginan pelanggannya ya bisa juga kita buat Google jadi ya langsung ke mesin pencarian juga bisa tapi karena permintaan pelanggannya ini YouTube kita buat YouTube Oh sorry 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 oke oke setelah udah kita down baru kita back kita back kita back kita coba back baru kita pencet oke sekarang setelah kita back-back dan kita masuk ke menu ini halamannya langsung ke YouTube kalau kita mengetikan juga bisa langsung pencet yang ini kita langsung bisa ketikan judul apa yang mau kita cari sama halnya kalau kita buat home page awalnya tadi itu adalah Google ya Google itu pasti juga akan masuk ke menu Google yang biasa seperti di handphone kita nah jadi untuk klon pelanggan hari ini mungkin kelar dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya jangan lupa di like komen jika ada yang mau ditanyakan dan satu lagi yang pastinya itu jangan lupa di subscribe mungkin video dari saya cukup sekian Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih